Salam, perkenalkan nama saya Maldiroy Renita Sabneno, saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, mahasiswi semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas B, NIM 101-2021-0195. Baik pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah gereja. Dan ya, akan saya bahas disini adalah tentang toko-toko dalam sejarah gereja. Dan disini saya memilih untuk membahas satu toko yang cukup berpengaruh, yaitu Thomas Aquinas. Baik, kita langsung saja. Thomas Aquinas merupakan seorang teolog sekolastik yang terpandang dan besar. Ia adalah murid dari Albertus Magnus. Albertus Magnus mengajarkan kepada Thomas filsafat Aristoteles, sehingga Thomas sangat mahir dalam filsafat ini. Pandangan-pandangan filsafat Aristoteles diselaraskan sehingga filsafat Aristoteles tidak menjadi unsur yang berbahaya bagi iman Kristen. Pada tahun 1879, ajaran-ajarannya dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam gereja Katolik Roma oleh Paus Leo yang ke-13. Thomas dilahirkan di Roccaseca, dekat Aquino, yaitu Italia, pada tahun 1225. Ayahnya ialah pangeran Landulf dari Aquino, orang tuanya adalah Katolik yang saleh. Karena itulah, sehingga pada usianya yang ke-5 tahun, Thomas diserahkan ke biara Benedictus, yaitu di Monte Casino, untuk dibina agar gelap menjadi seorang biarawan. Setelah 10 tahun, Thomas berada di Monte Casino, kemudian ia dipindahkan oleh orang tuanya ke Naples, untuk menyelesaikan pendidikan bahasanya. Selama di sana, Thomas pun mulai tertarik kepada pekerjaan kerasulan gereja, dan ia berusaha untuk pindah ke Ordo Dominican. Ordo Dominican sendiri adalah suatu ordo yang sangat berperan pada abad itu, sehingga Thomas sangat bersekeras dan memiliki keinginan untuk bergabung dengan ordo itu, yaitu Ordo Dominican. Namun, keinginan Thomas ini tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga ia harus tinggal di Roccaseca setahun lebih lamanya. Namun, tekannya sudah bulat, sehingga orang tuanya menyerah pada keinginan Thomas, sehingga pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominican. Sebagai anggota Ordo Dominican, Thomas dikirim untuk belajar di salah satu universitas di Paris, yaitu suatu universitas yang sangat terkemuka pada saat itu. Ia belajar di sana selama tiga tahun, yaitu dari tahun 1245 hingga pada tahun 1248. Di sana Thomas berkenalan dengan Albertus Magnus, kemudian Albertus Magnus yang memperkenalkan Thomas kepada filsafat Aristoteles. Tidak hanya itu, Thomas juga menemani Albertus Magnus, memberikan kuliah di Studium General Perancis pada tahun 1248 hingga pada tahun 1252. Kemudian pada tahun 1252, Thomas pun kembali ke Paris dan mulai memberikan kuliah biblika, yaitu pada tahun 1252 hingga pada tahun 1254. Dan sentens karangan Petrus Abelardus pada tahun 1254 hingga tahun 1256 di Convent Santo Jaques Paris. Kecakapan Thomas ini sangat terkenal sehingga ia ditugaskan untuk memberikan kuliah-kuliah di bidang filsafat dan teologi di beberapa kota di Italia seperti Anagni, Orvieto, Viterbo selama 10 tahun lamanya. Pada tahun 1269, Thomas dipanggil kembali ke Paris. Ia hanya tinggal tiga tahun di sana karena pada tahun 1272 ia ditugaskan kembali untuk membuka sebuah sekolah dominikan di Naples. Selanjutnya, Thomas mengajarkan Allah sebagai ada yang tak terbatas. Allah adalah ada yang tertinggi, ia mempunyai keadaan yang paling tinggi, Allah adalah penggerak yang tidak bergerak, Allah adalah pengaruh dan hal ini sangat tampak sekali, sangat berpengaruh pada filsafat Aristoteles dalam pandangannya. Mengenai manusia, Thomas mengajarkan bahwa pada mulanya manusia mempunyai hidup kodrat yang sempurna dan diberi rahmat oleh Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, rahmat Allah atau kodrat itu hilang dan tebiak kodrat manusia menjadi kurang sempurna. Manusia tidak dapat lagi memenuhi hukum kasih tanpa bantuan rahmat dari kodrat tersebut. Kemudian mengenai sakramen, Thomas beranggapan berpendapat bahwa ada tujuh sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan sakramen yang terpenting adalah ekaristi. Rahmat dari kodrat itu disalurkan kepada orang yang percaya lewat sakramen. Dengan menerima sakramen, orang dapat mulai berjalan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik. Kemudian gereja dipandang sebagai lembaga keselamatan yang tidak dapat berbuat salah dalam ajarannya. Paus pun memiliki kuasa yang tertinggi dalam gereja dan Pauslah satu-satunya pengajar yang tertinggi dalam gereja. Karya teologis Thomas yang sangat terkenal adalah Summa Kontrogentils and Summa Teologis. Nah itu adalah cerita mengenai Thomas, perjalanan kehidupan Thomas dari lahirnya hingga ia menjadi seorang teolog sekolastik yang terbesar dan cukup berpengaruh. Nah kiranya apa yang telah saya bagikan ini bisa membantu kita untuk lebih mengetahui lagi mengenai toko-toko sejarah gereja. Baik, terima kasih. Demikian video dari saya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.